Hai hasil rekaman dari Oppo Reno10 ini di ngokong 6x 1080p 30fps tanpa Ultra stabilisasi nya dan kira-kira hasilnya seperti ini kita coba cek bisa nggak pindah lensa nih 0 ke 1 ganti lensa dia ya terus kalau kedua ganti lensa lagi ya ini bisa ganti lensa ke lensa yang telinya juga nah kita balik ke 0,6 dan ya kira-kira seperti ini untuk si hasil rekaman dari Oppo Reno10 0,6 1080p 30fps dan bisa ganti-ganti lensa juga tapi kan bisa ganti kamera depan bisa foto juga kira-kira seperti ini ini hasilnya ya hasil rekaman dari Oppo Reno10 di 1080p 30fps ini dari lensa yang utamanya lensa satu kalinya biasa tanpa stabilisasi terus ini bisa ubah nggak jadi lensa yang 0,6 bisa juga jenis 0,6 kali ya dan tentu saja ini bisa jadi dua kali harusnya sama kita bisa ganti lensa jadi lensa dua kali bisa foto bisa ya bisa foto juga sih nah jadi satu kali lagi nih oke bisa foto juga tapi nggak bisa balik ke lensa depannya dan kaya-kaya seperti ini hasilnya untuk 1080p 30fps lensa satu kalinya Oppo Reno10 nah ini hasil rekaman dari Oppo Reno10 di lensa yang dua kalinya ya lensa dua kalinya ini cukup unik ini karena biasanya enggak ada ya di harga segini yang pakai lensa tele dua kali biasanya dikasihnya lensa-lensa makro atau no chrome dan ini yang dua kalinya dikasih ya wih tapi ya emang mungkin jarang yang rekam pakai dua kali Oppo aja lah kayak gini ya sedangnya dia bisa gitu dan ini hasilnya 1080p 30fps dua kali ini hasil rekaman dari kamera belakangnya Oppo Reno10 di 1080p 60fps kalau dilihat dari sini stabilisasinya sepertinya tidak ada ya karena bergencang-gencang banget ya bisa pindah ke dua kali apa nggak kita coba 1,7 2 oh sepertinya tidak berpindah ya dia masih pakai lensa yang utamanya saja kita coba cek iya dia nggak pindah di pakai lensa utamanya aja jadi Zoomnya Zoom digital kalau di 1080p 60fps ya dan hasilnya kayaknya seperti ini nih jam setengah 6 sore Oppo Reno10 1080p 60fps maksudnya seperti ini Oppo Reno10 1080p 60fps tapi pakai lensa yang dua kalinya dan hasilnya kira-kira seperti ini bisa ubah jadi satu kali ya tentu saja bisa tapi ini tadi coba yang dua kalinya ya balik ke dua kalinya dan ini adalah lensa yang eh kita coba cek ini lensa yang ya dia masih pakai lensa yang utamanya ya dia tidak ganti jadi lensa yang dua kalinya seperti itu walaupun kita coba mulai awal langsung ini yang mencoba dua kalinya seperti ini kira-kira Oppo Reno10 1080p 60fps dua kali menjadi satu kali ya gitulah Oppo Reno10 di 1080p 60fps kamera utamanya tapi dia pakai fitur yang Ultra Steady nya ya ya kira seperti ini ini hasilnya di sini enggak bisa kita ganti-ganti lensa nggak bisa Zoom in Zoom atau nggak bisa hasilnya itu kira-kira seperti ini bisa foto juga tapi ya tidak bisa Zoom in-zoom ganti-ganti lensa nggak bisa seperti itu ya hasilnya 1080p 60fps Ultra Steady Hai hasil rekaman kamera belakang Oppo Reno10 di 4k 30 pakai yang lensa utamanya ya ya hasilnya hasilnya seperti ini dia masih bisa di Zoom in Zoom out juga masih bisa di Zoom in sampai 5 kali ya Zoom in coba kita lihat mungkin kapan maksimal wah cukup tinggi sampai 10 kali zoomnya sampai 10 kali ya lagi jadi 1 kali dan kira-kira seperti ini hasilnya 4k 30 nya Oppo Reno10 ini stabilisasi nya bisa lihat sendiri seperti apa tapi kalau boleh nih tidak ada stabilisasi ya soalnya gempa banget ya kayaknya seperti itu bisa foto tapi nggak bisa balik lensa Oppo Reno10 kamera depannya di 1080p 30 fps sebenarnya tidak ada pilihan 60 fps jadi masih kira-kira di 30 fps nya ya hasilnya seperti yang tadi ini Oppo Reno10 ke lensa depannya kamera selfie-nya nggak bisa di Zoom in sempat nggak bisa hanya bisa dipoto nggak bisa balik lensa juga dan kaya-kaya seperti ini untuk hasil langitnya udah yang memang kosong juga sih jam setengah 6 dan kaya-kaya seperti ini hasilnya ya si Oppo Reno10 1080p 30 fps awan dan kaya-kaya seperti ini hasilnya kamera depannya kamera depannya kamera depannya si Oppo Reno10 tapi ini pakai yang fitur stabilisasi nya ini harusnya ya kaya-kaya lebih stabil ya mungkin ya tapi ya ini Oppo Reno10 pakai stabilisasi nya ya ini 1080p 30 fps awan dan kaya-kaya seperti ini hasilnya kamera depan Oppo Reno10 1080p 30 fps terus nggak ada pilihan 60 fps nggak bisa ya lalu menariknya di Oppo Reno10 yang ini ada pilihan untuk bokeh mode-nya atau portrait videonya jimlahnya tuh kelihatannya bokeh-bokeh kayak gini bisa pakai stabilisasi ataupun tidak pakai stabilisasi bedanya mungkin berasa ya nanti potretnya kayak tanganku tadi sempet agak blur dikit tuh kan nah seperti itu ini beda-beda blurnya berasa banget sih kalau dari viewfinder terlihat ini bagus sih potongannya saya suka ntar lagi ntar di videonya hasilnya seperti apa lihat tangannya tuh Tuh kan blur tidaknya seperti itu hasilnya dan ini hasil portrait video kalau tanpa stabilisasi nya ya ternyata bisa lihat tuh nih tangan gua gua baru banget itu ada ya kelihatan sih ada yang dipotong-potongnya ternyata cuman ya namanya juga potret video buatannya tuh hasilnya jadinya seperti ini gitu ya nah ini lah potret video tapi ini tanpa stabilisasi nya kayaknya sih tahu ya kayaknya better ini enggak sih tadi bentuk bokeh-bokehnya yang tadi ini lebih pas cropnya ya seperti itu lah kira-kira aku Rino 10 bokeh video di 1080p 30fps loh nggak jadi 720p nice sih nah kalau ini hasil rekaman dari potret videonya si Oppo Rino 10 tapi ada tapi nya nih dia nggak bisa di 1080p biasanya di 720p jadi hasilnya kira-kira seperti ini untuk bokeh-bokeh hanya kalian bisa lihat sendiri seperti apa gua nggak kelihatan ya karena ini gua nggak ada kameranya langsung tapi kira-kira seperti ini hasilnya untuk potret video dari Oppo Rino 10 bokeh-bokeh mod kayaknya 1080p eh 720p 30fps sebetulnya ya gini hasilnya lalu ini mode dual video dari Oppo Rino 10 yang pakai kamera depan dan kameranya berbarengan ada mode split rectangle sama yang bubble nah ini pakai yang rectangle ya ya seperti ini hasilnya dan ya gua nggak tahu sini resolusinya di berapa dan frame rate nya berapa kemungkinan di 1080p mungkin juga di 720p nanti kita lihat lagi ya dari hasil metadatanya seperti apa nanti gua kasih tahu lagi di caption di sini ini mungkin gue tulis ya tapi ya ini hasil rekaman dual view video dari si Oppo Rino 10 yang belum tahu 10-10 atau 720 nanti gua kasih tahu lagi Oke ada rectangle sama split sama bubble gitu hasil rekaman dari kamera belakang Oppo Rino 10 di 0,6 kali 1080p 30fps ini ya kira-kira seperti ini udah malam jam setengah 7 malam dan kalau ada yang bilang ini kena minyak nih enggak nih gua udah bersihin lensanya ya tapi hasilnya ya seperti ini dan kira-kira seperti inilah stabilisasinya kalau di malam hari gini tampilannya ya Oppo Rino 10 1080p 0,6 1080p 30fps gini Oppo Rino 10 kamera belakang yang 1080p 30fps tapi di kamera utamanya ya di kamera satu kalinya dan kira-kira hasilnya seperti ini ini lebih baik sih dibanding yang 0,6 nya ya kelihatannya tuh ya kira-kira seperti inilah untuk hasil kamera belakang Oppo Rino 10 malam hari 1080p 30fps kamera satu kalinya seperti ini kira-kira kalau ini yang kamera dua kalinya Oppo Rino 10 di 1080p 30fps seperti ini ya hasilnya kalau dipakai malam hari ya bisa lihatlah stabilisasinya seperti apa ada bias-bias cahaya dan ya seperti ini hasilnya Oppo Rino 10 di 1080p 30fps 2x Oppo Rino 10 kamera belakang di 1080p 60fps di sini dia hanya bisa pakai kamera utamanya doang ya bisa pindah-pindah kamera yang lain ini hasilnya 1080p 60fps Oppo Rino 10 begini ya kira-kira kalau digunakan ketika malam hari hasil rekaman dari kamera belakang Oppo Rino 10 tapi ini pakai mode Ultra Steady nya kira-kira seperti ini hasilnya untuk kamera belakang Oppo Rino 10 1080p 60fps tapi dia pakai 4K yang Ultra Steady nya kira-kira seperti ini kita bawa biasa aja ya dengan tinggal tangan aja seperti itu nah tangan gua lagi digangkan hasil rekaman kamera belakang Oppo Rino 10 di malam hari tapi ini 4K 30 ya kira-kira seperti ini hasilnya rekaman dari kamera utamanya Oppo Rino 10 di 4K 30 sudah cukup malam setengah tujuh tidak ada matahari lagi hanya cahaya-cahaya dari gedung seperti ini kira-kira hasil rekaman dari kamera depannya Oppo Rino 10 di 1080p 30fps tapi nggak pakai mode stabilisasi ya kira-kira seperti ini untuk hasil rekamannya kemudian itu ada lampu kita coba balik nah kalau kayak gini tuh si cahaya penya namanya cahaya dari kameranya kamera kayak ada layarnya itu dia jadi ada yang putih-putih gitu ya buat nambahin cahaya ke muka kita biar muka kita tetap kelihatan dan inilah hasil rekamannya kira-kira 1080p 30fps kamera depan Oppo Rino 10 kalau ini hasil rekaman dari kamera depannya Oppo Rino 10 tapi pakai mode stabilisasi nya Ultra Steady nya hasilnya seperti ini agak lebih ngakrop sedikit dan kelihatannya sih lebih stabil yang beda minyak tadi kemudian kita coba nih layar nah layarnya jadi berwarna lebih terang lagi ada warna putih-putih gitu buat ngerangin muka kita biar kita juga tetap kelihatan walaupun menghadap cahaya lainnya seperti itu kira-kira Oppo Rino 10 stabilisasi kamera depan 1080p 30fps hasil rekaman dari kamera depannya Oppo Rino 10 dan ya ini buat cerita-cerita aja ya ya sebenarnya sih tapi paling sering digunakan itu juga mode di 1080p 30fps ya jadi mungkin itu juga alasan kenapa 1080p 30fps menjadi yang paling optimal digunakan di berbagai macam perangkat dan dioptimalkan juga ya semua lensa juga mencapai itu karena ya dari spesifikasi macam-macam lensanya juga semua bisa di 1080p 30fps jadi cukup ojar ketika HP itu ngoptimalin di mode yang paling sering dipake di 1080p 30fps nah ini pake kamera depannya 1080p 30fps juga seperti ini kira-kira ya malam hari Oppo Rino 10 kalau ini hasil rekaman dari kamera depannya Oppo Rino 10 tapi pake bokeh mode atau portrait video namanya ya atau ya ya pokoknya itulah pake bokehan dan bisa kelihatan ya ada proses-prosesnya seperti apa kemudian ayo kita coba menghadap ke cahaya datang sini dan di sini dia dari apa namanya layarnya dia nggak nampilin yang putih-putih hanya lagi ya sepertinya mungkin kurang gelap mungkin ya tapi seperti inilah kira-kira hasilnya portrait video dari Oppo Rino 10 digunakan di malam hari begini ya kalau ini hasil rekaman dari kamera depan Oppo Rino 10 di portrait video tapi dia pakai stabilisasinya nih bisa seperti ini dan karena dia itu nggak ngubah jadi 720 ya keren juga biasa ada yang 720 baru bisa ke bokeh-bokeh tapi ini nggak nih di 1080p walaupun ya 30fps ya tapi bisa stabilisasi dan bokeh seperti itu hasilnya kira-kira seperti ini ya kelihatan gak sih tangan gua berubah-ubah banget gitu kalau ini hasil rekaman dari portrait video tapi pakai kamera utamanya si Oppo Rino 10 yang bisanya itu adalah di 720-30fps dan kira-kira hasilnya ya seperti ini gua pegangnya kayak biasa ke tangan aja dan jangan jembal nggak ada cahaya di belakang yang seperti ini bisa lihat sendiri seperti apa hasilnya di kondisi malam hari setengah tujuh udah nggak ada ya kayaknya seperti ini hasilnya ya Oppo Rino 10 dan 720-30fps portrait video Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton